Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuklah Wah Baik aja Sehat Banyak gawin enggak Oh kawan-kawan menelepon Ayo ke rumah aja Mencenggahi tadi tuh Ke rumah Bukan dayak Bukan berangas 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 Orang katir Bukan berangas Bukan berangas Banyak yang berangas Ke rumah Bukan berangas Kami ook Berangas Baik Baik Bagus Pak Pak Kompan Pak Paling bedanya adalah di dalam bahasa indonesia Bakumpay si kue Di mana? Kue itu mana? Apabilanya berangas Apabilanya berangas Bagaimana kue? Bagaimana kami? Apabilanya Bakumpay si Bagaimana kami? Bagaimana kami? Masih menulis? Ayo, kami tidak akan menulis lagi Takutan menulis Kenapa? Kalau menulis sasratukan banyak Mereka pikiran Bukannya bekas aluk Kita tidak menakonikan Banyak pikir Kalau perolah puisi Itu harus berpikir keras Banyak menuntut Energi dan pikiran Jadi kalau misalkan kita menulis puisi Kita menarik kegandangan puisi Tertalus Masih menulis pikiran Memikirkan apa ini Gaya bahasanya Apa susok Kalau temanya Sudah kata-kata yang kita pilih Menulis puisi itu kan Memilih kata-kata Memilih kata-kata yang Pas lawan tema Pusisi kita itu Memilih itu kan Mengingat-ingatakan Kalau perlu Memilih kata-kata Kalau perlu Memilih kata-kata Memilih kata-kata Mau kebebani pikiran Kata-kata Pikiran kita itu Semakin berat Ini Kata-kata Strokenya ini Semakin Tambah 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 tuntung Tambah tuntung Tambah tuntung Tambah tuntung Ini Ini Harus Santai Kalau perlu Tertawan aja Tertawan Kalau perlu Ibaratnya Tuntung Pering-pering serang Nonton aja Stand up komedi aja Itu Yang Hibur Hibur Bagaikan Orang Bawa Santai Santai Ada kata-kata Kira-kira Jadi apa Aktifitas Pianes Jepang Nulit Apa Apa Isra Barang Barang Kalau joue berjalanan Berjalanan Sambil Lati Paragia Perjalanan 200 metr 300 metr Perejalaan Ini Laki Kalau Siam Ada Wani Jalan Fick kurang banyak pendaraan lalu-alang sini diambilannya tuh pas pagi lah pagi-pagi atau orang pas ke subuh naik jalan pantai cuma WD ngalik jalan subuh anu jalannya baru ke banjiran masak dalamnya nih walaupun masih hujan eh masak dalamnya jadi berbahaya dibanyakan ada hari ini haur hujan ya apalagi hujan-hujan nggak doang itu ya kalau dingin akun panas pada udah dingin ada makanan nih anak-anak makanlah eh nah bisa-bisah-bisah Hai sangat sudah pada tunggu di belajar tapi ngerti ambot umum ada yang lebih banyak juga banyak-banyak jangan lah ya Hai ah bujur ingat tolong apa biar nih kan selain menulis puisi terpenopornya kan menulis kamus juga lah ini kekamus lah ikan beri bahasa nah itu buku-bukunya itu kayak Pak masih banyaklah orang Manukaribah ini kalau buku-buku sasranya tuh ada tapi buku-buku buku-buku baru ya Oh ya saya udah coba-coba ya saya ini buku diatang bisa pernah Ano situ aja dong sementara nih dulu banyak kan dibanjari kenapa menerima woi ini pilihnya kademon terima lagi wanya buku buahnya sudah banyak jadi terlalu banyak nama urusinya tenang apalagi yang ini pengurang musim ngapa baik di tangannya ya jadi korea aja yang mau gitu korea tuh sabar tahun kelihatan berapa-apa ini karena menakuinya nampian berapa nangkak payu disitu nampai payu nampai payu hampir rata-rata aja payu ini pakai nampai penuh semultitas lintal ya lah enggak ngisi ya juga deh isi cara penya juga ngapa peribahasa kamu sih ya kalau peribahasa lawan kamu siapa baru diterbitkan hanya seri apa Oh nombor gabung lah eh amun kamu peribahasa adalah ada habisnya tapi kan dijual segala kamus mimpi segala lah ya, kamus mimpi ada biar itu menafsirkan ya menafsirkan mimpi orang kenapa ya pak ada keseorang, aku dulu mimpi itu yang ada nyambah, ini ini keseorang kalau mimpi itu aku pada hukumnya menafsirkan yang baik-baik aja soalnya bila kita nafsirkan jelek karena bisa jadi itulah yang terjadi itu bila kita nafsirkan yang baik yang baik yang baik jangan sekali-kali menafsirkan mimpi itu buruk-buruk apalagi namalah orang takutan lah bahaya bisa dilanjurkan Tuhan inilah habis yang lambar diistidrakkan dilanjurkan karena kita nafsirkan yang buruk ah ini ingat saya tahu ini lah buku Pian yang terkenal sebenarnya kamus polibahasa itu kan apa bisa awal mulanya itu tertarik lah jadi mula kamus polibahasa itu ada hari aku kan kuliah lah di S2 undam banjarmasin disuruh doset sekolah baiknya tes sikapnya beri bahasa banjar diantara yang aku ajukan mantra banjar beri bahasa banjar aku ajukan dua kan aku mantra mengusah justru ya jadi aku memilih beri bahasa banjar sekalinya teori-teori peribahasa ini hampir-hampir ngali cariannya lo bang dari mana apa yang dapat ngeberi peribahasa itu cari-cariannya ada proyek penerbitan nilai tradisional lah seluruh Indonesia jadi setiap daerah itu mengulang buku tentang peribahasa daerah masing-masing nah dari urayan itu aku hampir ulah teorinya jadi dari teori-teori itu aku pinjam jadi awal mulanya dengan kuliah itu karena itu mengumpulkan peribahasa dari buku-buku yang sudah ada buku-buku banyak itu ada buku-buku aku syukrani maswan aku kumpulkan aku bahas strukturnya temanya nah bahasanya jadi aku bahas kumpulkan banyak peribahasa itu ujar dosen jangan sepertannya dibahas kamu dibahas sepertannya pilih pilih sepertannya 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 melihat aku dikumpulkan sayang ini dibuang aku ketik kayak orang mengulang kamus kayak abjad kan jadi di kamus sekalinya banyak orang anak membahas dari bahasa ini ada pulang satu tetap menulis puisi menang secara garis besar karya fiksi dan non fiksi yang aku ketujuhnya non fiksi yang dulu waktu pertama-tama menulis itu aku bahwa telah terbit buku ini jadi aku sedulis itu setiap menerima buku barian kawan langsung ke resensi aku olahkan beritanya aja jadi aku olahkan beritanya bahwa telah terbit buku ini isinya kayak ini kayak ini aku rajin aku olah dulu aku melihat potensi untuk menulis resensi jadi aku rasa kawan menulis resensinya aku tukari buku jadi aku nukar buku itu kayak itu jadi bakal jadi news atau gak udah pulang jadi pian menukar lah pian resensi pian kirim ke kabar lah ada honornya di akunnya resensi dikirim ke Panerbit biasanya dibari pulang buku istilahnya lah sama anak pian itu gratis lah dari kawanan awalnya menupar sepertinya kan ujung 2 dapat juga dari kabar lah maka malah malah berhujung lah gratis buat duit aku bahar itu memang motivasi menuris itu mencari duit soalnya sakit banget hidup mencari duit jadi sepertinya itu kawanan itu duit banget ini kabar kan ada di jadikan duit nah kaitan kiri rendah badan jadi masih motivasi mengarang itu awalnya awalnya jadi aku dulu kagum bila orang itu menulis ibadah 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 aku masih mencari duit lagi kalau orang menulis puisi untuk ibadah ibadah awal bahkan ada kawan kan puisinya ini sama lawan sahab dan nabi wah orangnya gaya di mana mengerut ibadahnya dari depan orang-orang itu aku masih terlalu rendah ibadahnya wajar ya cuma motivasi duit itu karena hidup sakit itu sebagai penghargaan nulis penghargaan terhadap karya sastra yang menulis menulis dikawah demi menyiarkan siswa demi mendekarkan diri dengan Allah puisi-puisi sufi bahkan itu kan puisi sufi ingat ini mohonlah satu lagi sejarah itu sejarah historis itu bagus sejarah sejarah tidak tahu tempatan mana sejarah 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 menyukai itu banyak itu kebetulan ada lampu mengkurat dikayat ada dongeng-dongeng nah aku merangkum dongeng-dongeng dongeng-dongeng tentang berdirinya masjid Sultan Suryansa itu yang kurang mula dikolah menjadi novel dengan benang merahnya adalah pencarian yang guru masjid itu itu temanya banyak orang mengira itu sumbernya dari lampu mengkurat padahal bukan memang sumbernya itu dari cerita rakyat bukan dari hikayat lampu mengkurat cuma orang banyak mengira itu dasarnya hikayat lampu mengkurat dah bukan dongeng-dongeng sebenarnya waktu mencari tiang guru kami itu novel historis di Tanah Banjar ini ayo kita siang hari turunnya ini mudah ini kasihat pulang menulis ayo assalamualaikum waalaikumsalam 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 terima kasih